Halo teman-teman pagi ini kita mau pasang spiral steering seperti ini karena kemarin kita muncul indikatornya di airbag steeringnya dan klakson pun tidak bunyi jadi dia muncul seperti di indikator tersebut nah dia seperti muncul airbag steering walaupun cara pemasangannya pun kita harus hati-hati nah ini nah seperti ini nih seperti ini sepedal steering nah secara pemasangannya biasanya ada 5 putaran 5 putaran berarti di bagi 2 2 setengah kanan 2 setengah kiri nah ini sebelum kita lanjutkan sisi pemasangan jangan lupa like subscribe dan jangan lupa kita akan tombol lonceng untuk video selanjutnya oke teman-teman kita mulai pemasangan untuk spiral steeringnya seperti ini ini masih segelan ini nanti kita buka nanti kita buka segelnya nanti kita buka segelnya ini ada di bagian segelnya di bagian segelnya bagus ini masalahnya dia tidak mau menghubungkan ke sana ke indikator ke apa itu ini 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 nah ini cara pemasangannya teman-teman nah posisi ban itu harus lurus berarti sepedalnya kan kurus ya pada ya jadi di dalam kabel fleksibelnya tuh khusus jadi harus diganti ini teman-teman nih padanya ngebul nih ngasep nah sudah terpasang masangnya se-stiral pasang ini pas yang ada soketnya ini harus di atas dengar tengah-tengahnya kalau diputar ke kanan nanti ini enggak sampai anu mentok mentok dia ke kiri lagi enggak sampai mentok ya berarti dua setengah Hai jadi segitu nih teman-teman Hai nah ini proses pemasangan dari ini sudah dipasang tinggal di baut ini springnya satu ini ada ini ampun jepot deh placebo Táb hai 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 Oh eh kita tinggal pasang airbag steering cara pemasangan pun harus tepat gero nya hai 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 Ene Masa manskrell sudah ready Coba kita Nyalakan langsung ya Nah itu dia Pemasangan Sudah Dirtown New 2016 Terima kasih Semoga Semoga bermanfaat Jangan lupa Nanti ada video selanjutnya Assalamualaikum Wb